Proksi Iran bersumpah akan menjadikan Lebanon sebagai neraka bagi Israel. Bahkan pihaknya tegas menyebut bahwa rezim Zionis yang sudah masuk ke Lebanon tak akan bisa kembali lagi. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir National News, kabar itu disampaikan Pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bakery Kani dalam rapat pemerintahan. Kani berujar bahwa Lebanon pasti akan menjadi neraka tanpa kembalinya rezim Zionis. Sumpah itu akan dilakukan hanya jika rezim Zionis yang disebutkan Kani nekat menginvasi Lebanon. Kani menyatakan bahwa kelompok di Lebanon yang didukung Iran memiliki peran aktif dalam serangan dan upaya diplomatik terhadap Israel. Pernyataan itu disampaikannya di tengah adanya kekhawatiran Israel akan menginvasi Lebanon. Namun hanya beberapa jam setelah Kani mengeluarkan pernyataannya tersebut, Israel justru melancarkan serangan yang menewaskan komandan senior Rizmullah bernama Muhammad Mimah Nasser. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.